Duh, kemana sih? Masa kayak gini aja gak dibalas dari tadi. Gak ngerti apa orang lagi PMS? Bawanya tuh pengen marah terus. Ya gak sih? Kenang, kenang. Gimana ya cerah ngatasin PMS? Hai guys, welcome to my channel, Claren Hanks. Nah, so adegan tadi, kalian pasti pernah mengalami terutama kalian yang cewe loh ya. So, di video kali ini aku bakal membahas tentang PMS atau Premenstrual Syndrome, eh? Bukan cuma cewek doang yang wajib nonton video ini, cowok juga loh. Kan kalian suka kecepatan gitu ya kalau mereka lagi PMS. We're sorry guys, supaya kalian juga tau kapan waktu-waktu dimana cewek-cewek kalian tuh jadi monster. Tapi juga bisa jadi malaikat. So, anyway, premenstrual... Aduh, kegiat udah gue sumpah sakit banget. Premenstrual Syndrome, yaitu adalah berbagai keluhan atau gejala yang muncul 7-10 hari sebelum height itu dimulai. Nah, disini aku pengen meluruskan persepsi kalian ya, karena banyak cewek-cewek yang bilang, Aduh, aku lagi PMS nih, aku lagi PMS nih. Iya, mens hari kedua. No guys, it's not when you're having your period, you know? Tapi ini adalah premenstrual syndrome. Sebelum menstruasi. Jadi, dia tuh terjadi sebelum menstruasi. Dan selesai ketika menstruasi itu dimulai. Jangan salah persepsi ya guys, disini harus dibenarkan terlebih dahulu. Untuk penyebab pastinya sih, sebetulnya belum diketahui. Tapi diduga, PMS ini terjadi akibat dari ketidaksimbangan hormon-hormon. Seperti estrogen, progesteron, aldosteron, dan lain sebagainya. Intinya hormon-hormon yang bekerja saat kita mau menstruasi. Dan ini sifatnya berbeda-beda di setiap orang. Setiap cewek ngalamin atau ada yang nggak mengalami sih? Actually, ya kita semua mengalami lah ya. Cuman ya mungkin ada yang tampak gitu ya. Ada juga yang diem, kalem, atau malah depresi. So anyway, apa aja sih gejala-gejala PMS ini? Bahwa mungkin kalian nggak sadar selama ini, hal-hal anak yang kalian rasakan sebelum kalian mens itu adalah PMS. Keluhan PMS ini bisa dibagi menjadi dua. Yaitu emotional dan physical. Mental dan secara fisik. Keluhan yang fisik apa aja. Nih nih, kalian pasti sering banget merasakan nafsu makan yang meningkat. Perasaan udah makan tadi barusan, tapi kok ya masih lapar? Ma, masakin dong! Ini bukan makanan! Aduh! Ini mah spray kaki ya, biar nggak bawa kaki. Yang kedua, yaitu badan tuh nyiri-nyiri banget. Pegel-pegel lah. Kayak aku sekarang ini nih. Kayaknya aku lagi PMS deh. Mom! Pijetin! Do not ruin my hair. Fatih atau kelelahan gampang capek. Gila, capek banget sih. Hari ini udah pulangnya cuma jam 10 pagi. Tapi tuh badan capek gitu loh. Besok nggak ada PR, capek banget nggak sih? Ini aku harus nih, nyelesain bikin video ini nih. Hah? Hah? Gejala lain yaitu seperti peningkatan berat badan karena retensi atau penumpukan cairan. Bisa juga nyari kepala atau pusing. Dan konstipasi atau sembelit atau bahkan diare. Ya, gejala pencernaan gitu. Kalau aku sama maku, kita tim konstipasi. Tapi nanti anehnya begitu kita mens. Tetep nggak keluar. Cana deh. Nah, yang kedua yaitu gejala emotional. Atau lebih kegangguan mood gitu ya. Jadi drama guys. Gampang nangis. Gampang marah. Gokernya lama banget sih. Gimana sih supirnya ini? Awww, Micky. I can never be angry to you. Gejala lain yaitu seperti gampang panik, sulit berkonsentrasi, pengen tidur terus atau malah insom ya, nggak bisa tidur insomnia. Dan penurunan minat terhadap aktivitas yang biasanya kita lakukan. Ya, biasanya suka jalan-jalan, sekarang jadi mager. Ada nggak yang suka belajar? Tenang guys. Belajar itu bagus. Jangan mager ya kalau itu. Nah, yang perlu diwaspadai adalah guys. Ada yang namanya PMDDD. Atau Premenstrual Dysphoric Disorder. Ini adalah ketika bentuk yang lebih parah dari PMS yang terjadi setiap bulan. Ini adalah kondisi di mana kita harus konsul nih ke psikiater. Bahkan mungkin diperlukan obat-obat untuk meredakan gejala-gejala yang cenderung sangat mengganggu aktivitas dan produktivitas kita sehari-hari gitu. But anyway, that's not what I'm going to talk about here. Intinya adalah gimana sih? Gimana? Cer, kita mengatasi PMS. Adanya aku. Pertama, kalian bisa olahraga sebelum PMS. Artinya ketika masa-masa ceria kalian nih, saat kalian jadi malaikat, belum jadi monster gitu ya. Perbanyaklah olahraga. Pas PMS dimulai, ya bisa diteruskan olahraga yang lebih ringan gitu. Kalau kuat. Kalau nggak kuat ya. Olahraganya sebelumnya bisa membantu mood kita saat kita PMS. Mood jadi baik, fisik juga sehat. Kurangi makan makanan yang asin, yang mengandung garam banyak banget. Kenapa? Karena garam ini bisa menimbulkan retensi atau penumbukan cairan. Akhirnya badan kita terasa lebih berat dan kita jatuhnya lebih mager. Jadi kayak bengkak gitu loh. Jangan begadang, oh my god. Udahlah fatig atau gampang lelah masih pake begadang pula. Kemarin aja kayak aku tidur 12 jaman gitu deh. Karena aku, honestly, aku sekarang juga lagi PMS ya. Hati-hati loh ya, kalau nggak ditonton gue marah nih. Stress management yang baik. Gitu banget sih. Ngerti banget kok gimana rasanya. Di senggol dikit tuh kayak, Aduh, senggol bacok parah lah ya. And that's why you have to watch my video. Cara management stress yang baik. Makanlah makanan dengan gizi yang seimbang. Jadi perbanyak buah, sayur, kurangi yang manis-manis, juga garam ya. Jadi aku udah bilang. Kurangi minuman-minuman beralkohol dan kafein. Jangan lupa untuk perbanyak konsumsi air putih. Dan kalian bisa menambah suplementasi sih. Kayak vitamin, multivitamin, kalsium, magnesium, dan lain sebagainya. Dan kalau aku boleh saran, boleh lah ya video gue. Kalau pas aku lagi PMS, biasanya, Begitu senggol bacok, kalian ingat hal-hal yang bikin bahagia. Ingatlah Mickey, ingatlah skincare, parfum, dan apapun itu yang bisa bikin kalian bahagia. Kalau aku lagi sebel, kadang-kadang aku suka nyemprot parfum sendiri gitu loh. Padahal nggak ada kebutuhan apa-apa, semprot aja nih. Seperti sekarang misalkan. Dan kalian suka lupa ya, kalau misalkan udah nyemprot yang ini, Mau nyemprot juga yang ini. Aduh, bodo amat deh. Kenapa juga lagi? Bete ya nggak sih? Now I feel calm. Alhasil rugi bandar guys. Aduh nih, liat nih jadi berkurang. So, sekali lagi jangan lupa liat videoko yang cara memanajemen stres. Nah, penting nih buat kalian para lelaki, Saran buat kalian, tips buat kalian itu cuma satu. Sabar, sabar, sabar. Turutin aja cewek lo mau apa itu udah. That's the best, okay? Because she's becoming the monster right now. So, you, you have to be the angel. Nggak lama kok, cuma 7-10 hari aja. Jadi, jadi ini pembelahan untuk kalian para wanita juga ya, Di depan kalian para cowok. Harus tunjukin video ini di depan pacar-pacar kalian. Kalau misalkan kita tiba-tiba tuh lagi marah gitu ya, Lagi, ugh, kesel. Di bulan-bulan tertentu ya, harusnya cowok kalian tuh pinter tau. Oh nih, cewek gue lagi PMS nih. Ini wajar. Dia bukan sedang menjadi dirinya sendiri saat ini. So guys, sekian dulu video kali ini. Anyway, aku harap video ini bisa membantu kita semua, Baik yang cewek maupun cowok, Dalam mengatasi PMS. So, buat kalian yang mungkin bulan depan mengalami PMS lagi, Dan lupa nih tips apa sih dari Clarion Hayes, Cara mengurangi PMS, Kalian bisa tonton video ini ulang-ulang-ulang lagi, oke? So, jangan lupa buat like, comment, subscribe, Dan share link ya ke teman-teman kalian. Dan seperti biasa, Be my friend on Instagram at... Thank you so much for watching guys. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax